Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau muslimin rahimahkumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari. Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 44. Pada hikmah nomor 44 ini, Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari menuliskan Aslukulli maksyiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-rido'anin nafsi Wa aslukulli ta'atin wa yakdatin wa'ifatin adamur-rido' minka'anha Wa la antashaba jahilan la yardo'an nafsihi khairun laka min antashaba aliman yardo'an nafsihi Wa ayyu'ilmin li'alimin yardo'an nafsihi wa ayyu'jahlin li'jahilin la yardo'an nafsihi Kau muslimin rahimahkumullah, pada hikmah kali ini Imam Ibn Atta'ila itu sedang menjelaskan Penyebab maksyiat terbesar itu apa? Maka jawabannya adalah memperturutan hawa nafsihi Lalu ada-ada yang nanya, penyebab ta'at yang terbesar itu apa? Maka jawabannya adalah meninggalkan hawa nafsihi Aslukulli maksyiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-rido'anin nafsihi Asal, pokok dari setiap maksyiat, kelalean, dan syahwat adalah rido' dari hawa nafsihi Coba kita cek Orang-orang yang memperturutkan hawa naftu Itu seringkali Dia itu bermaksiat kepada Allah SWT Contoh yang seperti dalam kehidupan kita sehari-hari Kita sudah tahu misalnya Bunga bang itu riba dan riba diharamkan oleh agama Islam Clear ya semua sepakat itu Tetapi karena nafsu kita kepengen punya kendaraan yang lebih bagus misalnya Nah kita ngebelain ngutang riba untuk memperturutkan hawa nafsu kita Kepengen kendaraan yang lebih bagus Kita jadi orang maksyiat Sebabnya apa? Sebabnya adalah Memperturutkan hawa nafsu Satu Yang kedua contoh yang lain misalnya Kita sudah tahu bahwa Ketempat-tempat yang melalaikan Seperti diskotek, hiburan, apa misalnya itu Membuat kita itu maksyiat kepada Allah Potensi kita itu istilahnya lalai dari Allah Dan potensi kita itu Memperturutkan hawa nafsu yang lebih besar Lebih dosa, lebih haram Bahkan mungkin dosa besar Tetapi karena dorongan Nafsu kita Akhirnya kita terjebak di sana Maka perbuatan maksyiat demi maksyiat pun terjadi Itu satu ya ingat-ingat Cuman masalahnya Untuk membedakan apakah yang kita kerjakan ini Termasuk memperturutkan hawa nafsu atau tidak Ya kan? Orang tidak akan pernah bisa membedakan itu Kecuali satu atas hidayah Allah tentu Yang kedua atas ilmu yang dipelajarinya Kalau sehari-hari dari kecil sampai tua Yang dia pelajari ilmu matematika Misalnya mana mungkin tahu Membedakan ini hawa nafsu ini Bukan Karena memang tidak dia pelajari Kecuali kalau dia memang mendapat hidayah dan taufik Dari Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung So kalau begitu Kalau Anda kepingin selamat dari hawa nafsu Sehingga Anda kemudian menjadi orang yang taat Salah satu cara terbaik Tidak ada lain dan tidak ada bukan Adalah belajar ilmu agar Mungkin bagi anak-anak yang masih kecil gampang Tanggal dia masuk ke madrasah Masuk ke sekolah agama Dapat tuh pelajaran agama sedikit demi sedikit Lalu orang-orang seperti kita yang sudah terlanjur tua Sudah terlanjur tidak sekolah Tidak usah putus asa Banyak cara untuk mendapatkan ilmu agama Kita bisa ngaji misalnya Seminggu sekali Tidak bisa seminggu sekali Sebulan sekali Tidak bisa sebulan sekali Setahun sekali Tidak bisa setahun sekali ke laut aja deh Kira-kira begitu ya Nah Artinya apa? Kalau zaman sekarang istilah kata itu Zaman digital bisa ngaji lewat Youtube misalnya Tapi lagi-lagi Anda pilih lah Kalau mau ngaji lewat Youtube itu Ustadz-ustad GIK yang sudah terkenal benar Terkenal baik Misalnya Anda bisa kenal Busbaha Bisa kenal Ustadz Abdul Soma Bisa kenal Ustadz Adi Hidayat Bisa kenal Bu Yahya Itu aja cukup Sebagai suplemen tambahan ketika kita Mengarungi hidup sampai Ajal Menjemput Jangan sampai sehari-hari Yang kita tonton Yang kita lihat di dunia digital Hal-hal yang justru melalaikan kita Makin jauh kita Kita lanjutkan Lalu asal dari setiap ketaatan Dan setiap kita menjadi yakbah Maksudnya yakbah itu kita selalu terjaga Ingat Allah Dan selalu menjaga diri kita Dari perkara-perkara haram itu Karena kita melawan hawa nafsu kita Contoh yang tadi Hawa nafsu kita Kepengen kendaraan yang mewah Kita lawan Gak usah mewah-mewah deh Yang penting cukup Untuk aktivitas kita sehari-hari Jadi kayak begitu ya Gak usah maksain Kecuali kalau punya uang yang Hal-hal gak masalah Mau beli kendaraan semewah Apapun mogo Ini kan ngomongin orang yang lagi Gak punya uang Tapi pengen kendaraan yang lebih mewah Tahan Nah kalau kita bisa menahan itu Pada akhirnya apa? Pada akhirnya kita bisa selamat Dari satu maksiat yang dinamakan Hutang ribawi Misalnya kayak begitu ya Tapi kalau enggak Ya kita akan terjebak Pertama kita hutang ribawi Setelah hutang ribawi Kemudian terus berlanjut Mudah-mudahan kita sama-sama Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberi taufiq Hidayah dan istiqomah Di jalan Melawan hawa nafsu kita sendiri Sehingga kemudian kita menjadi Orang-orang yang Saat Kita lanjutkan Aslukul lima siyatin Wa guflatin Wa sahwatin Aridu'an dinafsi Wa aslukul li tongatin Wa yakulatin Wa ibatin Adamur ridu Minka anha Wa la antas haba jahilanla Yardu'an nafsihi Khairun la kamin Antas haba aliman Yardu'an nafsihi Berteman dengan orang bodoh Yang bisa melawan Melawan hawa nafsunya Itu lebih bagus Daripada bertawan dengan orang alim Yang memperturunkan hawa nafsunya Alasannya gimana Alasannya Kalau orang bodoh Bisa menahan hawa nafsunya Itu artinya Dia orang pandai Karena gak ada kepandaian Yang lebih bagus Daripada dia bisa Mengendalikan hawa nafsunya Bisa menawan hawa nafsunya Sesuai hidayah dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala Lalu kadang Kalau ada orang pandai Dia memperturunkan hawa nafsunya Itu artinya dia orang bodoh Lalu Gak ada kebodohan yang lebih bodoh Daripada memperturunkan hawa naf Hwa nafsunya Idealnya kita jadi orang yang pandai Dan jadi orang yang pandai pula Mengendalikan hawa nafsunya Jadi pandai tidak hanya sebatas pada tataran teori Tetapi kemudian menjadi tataran praktis Dengan cara mengendalikan hawa Orang-orang yang bodoh juga begitu Janganlah dia sudah bodoh Secara akademis Secara teoris Terlalu plus bodoh Karena memperturunkan hawa nafsunya Gak usah begitu Meskipun dirinya bodoh Jadilah orang yang pandai Mengendalikan hawa nafsunya Tidak bisa pada semua aspek Karena dia memang dasarnya bodoh Tetapi ada aspek-aspek tertentu Yang general sifatnya misalnya Tadi itu Seperti rahasia umum Kalau hutang ribawi itu kan merupakan Salah satu kebodohan Meskipun tidak semua orang bisa kena hukum itu Sehingga orang bodoh sekalipun tahu Itu bisa menjaga dirinya Supaya tidak hutang Contoh lain lagi Maksiat yang terang-terangan Misalnya minum-minuman keras Yang kebetulan di negara kita itu Ada undang-undangnya Orang bodoh pasti tahu Kalau minum-minuman keras itu dilarang Nah minimal hal-hal yang Dengan kebodohannya itu Dia bisa tahu Itu dilarang Itu hawa nafsu Bisa menghindarinya Makasih orang bodoh ini Bisa menjadi orang pintar Dalam bidang tersebut Oleh karena itu Mari kita sama-sama berdoa Kepada Allah SWT Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang pandai Lalu dijadikan orang pandai Yang bisa menahan hawa nafsu Kita kalau sudah terlanjur bodoh Mudah-mudahan dijadikan orang yang bodoh Dan orang bodoh yang Jadi pandai Setelah pandai Lalu bisa mengendalikan hawa Iya kalau kebodohan Tidak boleh dipertahan Harus diiktiarkan terus-menerus Sepanjang hidup kita Supaya hilang Meskipun pada sebagian kasus Tidak akan hilang Sampai di bawah Saya bacakan Sekali lagi Kita barukan dengan kitab ikan Aslukul lima syiatin Wa qaflatin Wa syahwatin Ar-rido'anin nafsihi Wa aslukul lito'atin Wa yakdatin Wa'ifatin Ajamur ridho Minka'anha Wa liantash haba jahilan La yar-rido'an nafsihi Gkhairun lakamin Antash haba aliman Yar-rido'an nafsihi Fa'ayyu ilmin Li'alimin Yar-rido'an nafsihi Wa'ayyu jahlin Dijahilin La yar-rido'an nafsihi Nah Lalu sejalan dengan hikmah ini Ada sebuah ayat Dalam surat Yusuf Ayat 53 Yang mengatakan Karena sesungguhnya Nafsu itu Selalu mendorong Kepada kejahatan Kecuali nafsu Yang diberi rahmat Oleh Tuhan Tentu Dalam berbagai keterangan Para guru-guru Kita menjelaskan Bahwa nafsu itu banyak Ada nafsu amarah Ada nafsu mutmainah Ada nafsu lawamah Ada nafsu yang lain-lain Nah Nafsu yang harus kita tentang Adalah semacam Nafsu amarah ini Yaitu nafsu yang selalu Mengajak kita Kepada keburukan Sementara nafsu mutmainah Yang selalu Mengajak kita Kepada kebaikan Harus kita jaga Dan kita jaga Porsinya Agar tetap Pada mutmainah Karena terkadang Awalnya Nafsu-nafsu baik Pada ujungnya Dan di nafsu amarah juga Kira-kira begitu Lalu pada dalil yang lain Disebutkan Alam taro ila ladhina Yuzakuna Amfusahum Balillahu yuzaki Mayyasyau Walayuklamuna Fadila Alam taro ila ladhina Yuzakuna Amfusahum Balillahu yuzaki Mayyasyau Walayuklamuna Fadila Tidakkah Tidakkah engkau Memperhatikan Orang-orang yang Menganggap dirinya Suci Yaitu orang Yahudi Dan orang Nasroni Sebenarnya Allah Menyucikan Siapa yang Dia kehendaki Dan mereka Tidak Dizalimi Sedikitpun Kau muslimin Rahimahkumullah Kalau anda Sudah masuk Agama Islam Sudah menjadi mu'min Maka berbahagialah Karena minimal Anda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah disucikan Dirinya Dari apa? Dari kotornya Kekafi Kekafiran Tetapi Jangan lantas Kemudian setelah Suci dari Najis Kekafiran Terjebak dalam Kekotoran Kekotoran Yang lainnya Janganlah Pernah Menganggap Dirimu Suci Dia mengetahui Tentang Orang yang Bertakwa Pada dari Yang lain Dikatakan Tiga perkara Yang bisa Membinasakan Manusia Yaitu Satu Sangat Kikir Yang kedua Hawa nafsu Yang diikuti Dan yang ketiga Membanggakan Diri Sendiri Jadi ternyata Kikir Ya Pelit Setelah Bisa Bisa menjadi Salah Salah Satu Penyebab Kita Menjadi Binasa Dalam artian Menjadi Orang Yang Tidak Saat Misalnya Kita punya Makanan Yang Sudah Masih Terus Disimpan Padahal Apa Padahal Kalaulah Kita Kasihkan Kepada Makhluk Allah Yang lain Akan Bermanfaat Kita Kasihkan Ayam Misalnya Oleh ayam Dimakan Lalu Jadi Daging Lalu Ayam Buang Air Buang Kotoran Kotorannya Kemudian Jadi Pupuk Di tanah Lagi Tanah Terus Tapi Ada Sebagian Orang Yang Kemudian Tidak Merelakan Sisa Makan Itu Dimakan Oleh Makhluk Allah Yang Lain Seperti Ayam Tanah Dan Lain Lain Karena Sifat Pikirnya Itu Mungkin Masih Bisa Begini Mungkin Masih Bisa Begini Gak Gak Apa Sebetulnya Kalau Keluarnya Bukan Dari Sifat Pikir Karena Beda Tipis Antara Pikir Dengan Hemat Itu Beda Tipis Yang Tahu Siapa Ya Tidak Sendiri Kita Misalnya Menyimpan Mekanan Dalam Rangka Kikir Atau Dalam Rangka Hemat Dalam Rangka Kikir Atau Dalam Rangka Taat Kira Kira Begitu Dan Yang Lain Termasuk Menyimpan Semua Halah Kira Kira Kita Mengasal Diri Kita Sendiri Wah Hawa Mutabangun Dan Hawa Napsu Yang Diperturutkan Seperti yang Sebutkan Tadi Kalau Kita Memperturutkan Hawa Napsu Yang Lekati Pada Akhirnya Kita Menjadi Orang Yang Sukama Jad Wa Ijabul Mar Ili Napsihi Lalu Kemudian Kita Membanggakan Diri Kita Sendiri Tapi Ingat Beda Tipis Antara Membanggakan Diri Dengan Mensyukuri Diri Itu Yang Bisa Membedakan Siapa Itu Orang-orang Yang Dapat Hidaya Orang-orang Yang Punya Ilmu Beda Tipis Antara Orang Yang Membanggakan Diri Dengan Orang Yang Mensyukuri Diri Antara Dengan Orang-orang Yang Memamerkan Dirinya Dengan Orang-orang Yang Menjawahkan Dirinya Beda Tipislah Mudah-mudahan Kita Menjadi Orang-orang Yang Mensyukuri Diri Kita Bukan Orang-orang Yang Membanggakan Diri Kita Lalu Pada Dari Yang Lain Dikatakan Lalu Bagaimana Caranya Supaya Kita Itu Bisa Selamat Dari Sifat Kikir Bisa Selamat Dari Hawa Nafsu Kita Sendiri Bisa Selamat Dari Fitnah Dunia Bisa Selamat Dari Membahagia Membanggakan Diri Kita Sendiri Banyak Caranya Sebetulnya Tetapi Salah Satu Cara Yang Disebutkan Disini Adalah Tanya Pada Hati Nurani Kita Yang Kita Lakukan Ini Benar Atau Tidak Maksudnya Begini Maksudnya Baik Orang Pandai Maupun Orang Pinter Baik Orang Yang Mengerti Al-Quran Hadis Maupun Tidak Terkadang Itu Kita Kalau Bertanya Pada Hati Nurani Kita Mengetahui Ini Benar Ini Tidak Benar Nah Kebenaran Yang Kita Yakini Terkadang Itu Cocok Dengan Al-Quran Dan Hadis Kira 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 Begitu Kalau Cocok Lanjutkan Kalau Tidak Cocok Kita Kesampingkan Bisikan Hati Kira Tadi Itu Lalu Berpegang Pada Quran Dan Hadis Kalau Kalau Begitu Kesimpulannya Pangkal Dari Setiap Maksiat Adalah Memperturutkan Hawa Napsu Dan Pangkal Dari Setiap Ketaatan Adalah Menawan Hawa Napsu Maka Tak Heran Kalau Rasulullah Sallallahu Sallallahu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh